Hey Sobat Delta, connectionnya bermasalah Alright, Sobat Delta balik lagi di Makarena Ramadhan Trenak Nanti kita akan masak-masak bareng sama Om Be'en lagi Oke, gue udah siap-siap di rumah ya Dengan semua yang mau dimasak Gue gak tau siapa aja yang udah, halo Ada Eka Erdiantok Terus siapa lagi nih, Irma, Intan Judin, Karniawati, Feri Subyakso Halo, Pagi Febriani, Kanikula, Melin Alonzo, Revalism Hai semua Sobat Delta yang udah ikutan Nanti bentar lagi, Om Barak akan join sama kita Dari rumahnya Om Barak bareng sama Sarao Hari ini, Om Barak bakal masak opor ayam yang simple banget Ya, opor ayam yang simple banget Nah, tapi karena keterbatasan di rumah gue Bahan-bahan gue gak ada, gue masak seadanya Nanti gue ada unsur sosis Terus ada unsur apa itu namanya itu Ya itulah, pokoknya ada sosis-sosisnya Buat Sobat Delta, silahkan join sama kita disini Pokoknya masuk ke IG-nya Delta FM Nanti kita tungguin dulu Om Barak akan join sebentar lagi Gue masih tungguin Om Barak nih, join Bentar lagi ya Hah, belaknya ada apronnya Makarena punya gue Nanti gue pake, biar keren aja Siapa lagi nih Ini sorry ya, agak jauh soalnya Apa namanya, jaraknya Susah kalau jauh-jauh Nanti gue gak bisa ngeliat, kalau udah kedeketan Kompornya gak keliatan Sorry kalau misalnya Sinyal di rumah gue Ini di bagian dapur agak repol Ya, di dapur gue gak pasang wifi soalnya Cuman nih ngikut sama yang dari Apa namanya Wifi masternya di atas Weh, Trisna apa kabar dari Medan? Marudut Manik Wah, ada Daud Marani dari Papua Wih, Daud Marani dari Papua Wih, apa kabar? Yes Mana, gak ada deh Seh, 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 seh Bentar Gue lihat dulu Lo belum masuk kok request-annya Mana nih? Oh ini dia nih, kelewatan Mana, gak ada Oh ini dia, view Alright Lagi nunggu nih Wih Hai, udah? Matiin ya Kebukaan lembaran jiwa Hai, hai, hai Hai, hai Kita kan harus doi orang ya Iya, asen Aduh Aduh Ata 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 Ih, kangen dong Gue ada di sini Kalian sempat datang Jadi sama dengan orang-orang Gak ingin nanti di Youtube gue ya Padahal ini follow my youtube channel Mbara Sumer tuh Boleh dong? Boleh dong? Boleh dong Jangan lupa Terumulian Apa Seri Orang Madan Resist Gue setiap hari Antara jam 5 jam 6 Ya pokoknya Jangan musik Oke Jadi sekarang Kita akan Membuat sebuah resep Resep Buah Resep ya? Kita akan membuat sebuah resep ya Ini 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 pake apa nih? Iya Sudah berapa orang Sudah berapa orang? Sudah 45 Kenapa om? Happy birthday to you Siapa yang ulang tahun Dijajikan salah-salah Sejam dong Sampai keluar Happy birthday to you kita harus mengucap tangan kita pertama telapas terus selah-selah terus belakang sama kuku nah, gitu dari itu tempat itu setiap itu dua detik berhasil dia pakai itu loh hand sanitizer yang gede banget siapa? omar, share itu hand sanitizer udah disampaikan stabilator hand stabilator ya saya jadi apa yang kita buat om? kita hari ini ya, sarah dan juga sumar delta kita akan bikin gulai daging oke, karena ini kan cocok banget buat kalau lo mau buka puasa tapi gue akan bikin gulai dagingnya dengan sederhana dan besar semua bumbunya itu adalah bubuk atau lo tinggal cembuk jadi lo gak ngiris lo gak ngupas lo gak, you know very practical maka rena kan selalu harus praktis betul siapa omar, nama karet dan nanti nih omarsya itu akan merikri ya Tom gak daging gulai lo ya om ya kenapa? omarsya harus merikri bisa bisa omarsya bisa omarsya ini ada sobat gata dari Papua yang nonton namanya Daud Marani siapa nama ya? Daud Marani halo Daud Marani dia bilang dia selalu dengerin berita-berita Delta FM dan lagu-lagu selalu dengerin berita-berita selalu dengerin berita-berita Daud Marani juga nonton banyak suatu masih dia nonton baru bilang nih dia oke omarsya omarsya lo recreate dengan daging golenya gua gak jadi recreate karena gua gak sempet gak dapet sempet beli daging tapi gua pake sosis lu bilang aja dikreat ih gimana ini kurang-kurangnya oh buat ini kita rasa gua nih punya dikreat pakai sosis pakai sosis oke neng 1 jam 1 jam 1 menit 5 menit yaudah that's fine so daging lu sengaja ini pake daging tusukannya Harsha ini tusukannya lu ya standard line daging golenya daging golenya daging golenya selamat selamat lu wajarnya lu mau lu mau oh iya keren saru kamu becang kamu becang kamu becang kamu becang kamu becang oke baik gajuan gede banget sih kok gede banget ini rasa kayak dress ini ukuran 2 oh iya bener oke kita masuk kita ada tenderloin cara siapin bumbunya silahkan kita pake bumbu bumbu kering ini semuanya disini oke ini ada bawang oregano mana bawang ini ini garlic garlic ini itu apa sih ini apa ini cabai oke sar bawang merah bawang merahnya 2 sendok makan kesara dulu nanti gue ini penuh ya 2 sendok makan biasa ya bukan buncung ya oke lalu oke bawang putihnya 1 sendok makan bawang putih 1 sendok makan bawang bombay ini sebenarnya tapi kalau orang pada mau cincang cincang gak apa-apa ya kalau mau cincang juga boleh kalau cincang loh apa namanya tinggal kayak misalnya bawang merahnya 10 bawang merah pokoknya bawang putih itu setengah dari bawang merahnya oke ini kebetulan ada bawang bombay kering ini juga ini baru oh gak punya setelah dari pandemi apa yang dari dulu udah punya ini baru dari dulu tapi barusan dikirimin juga banyak dari Semarang ini berapa satu sendok makan ini pedes banget Sar by the way gue disini ada bubuk cabai kering sama bubuk cabai kering yang kasar kayaknya ini pedes banget pedes banget jadi setelah lihat-lihatin iya ini gue udah cobain oh iya pedesnya tuh keluar jadi jangan baik-banyak jadi setengah sendok makan setengah sendok makan ditakar pakai mata ditakar pakai mata penggang tapi gak bisa dipegang gak bisa don't touch me dia ngapain dia seperti biasa dia tuh sampai belepetan yang mana-mana pakai apa wong? bong-bong banget oh masanya bikin apa sih? udah tau terserah dia oh memang bisa masak dia pakai bini ini san enggak gue bikin ini garang asap awas jangan kecampur tar lo bingung sekarang bubuk bubuk ini lo ambil terima kasih tau gue bubuknya apa gue kasih tau berapa kekarannya karena gue mau memotong lagi ini ground white pepper dari caput di kubu dari caput di kubunya satu hai Noah satu sendok teh siapa? hai Noah hai Noah apa kawan satu sendok teh ya terus ngapain lo jangan sembelis aja ngalah nasa pisau kumin jinten lo suka jinten ya? dua sendok teh boleh aduh masak apa guys eh cicil oh pakai jinten ya ada cicil pakai jinten ya ya ini cicil terus abis itu ginger ginger brown jahe jahe nya ini dengan ini ya rempah ya bu dua sendok teh iya gulai itu sangat berempah banget iya iya oke by the way guys sekali lagi gue mau ingetin memakai sarung tangan ini bukan sarung tangan medis ya itu sarung tangan medis itu sarung tangan medis ini adalah sarung tangan masak jadi dia itu beda jadi jangan kebunuh netizen yang terhormat jangan berburu protes dulu sama gue ini gue punya juga udah lama banget gue belinya udah lama jauh sebelum ada masalah-masalah sekarang ada luar sana buat makan apa buat makan apa makanan kunyit berapa tahun berapa sendok berapa sendok satu sendok kok bisa berapa tahun kok kira mau ketup langit lain oke sudah semua tinggal ketumbar bubuk ketumbar bubuk boleh dua sendok teh ini 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 tenderloin itu soalnya lebih cepat mateng kan empuk udah dia udah empuk gitu ya kan sar ya jadi kalau lo mau untuk ini buka puasa nanti sore juga bisa tapi kalau lo belanja ke supermarket tolong boleh lihat-lihat dulu situasi kalau lagi rame jangan masuk dulu ya begitu oke ini lo tadi lo bisa ngapain cuy ini udah mencampurkan semua bubuk-bubuk yang ada terus habis itu what should I do om oke kita masih ada garam sama garam sama gula oh garam sama gula berapa lama garamnya 2 sendok teh garamnya 2 sendok teh kemudian gulanya 1 sendok teh aja sebenarnya kan seperti biasa ya om ini kan perkiraan-perkiraan aja ya yang penting mah gimana rasanya terserah sobat delta juga sobat delta kan bagaimana kalau lo suka jika banget ya apa-apa sih lo suka bercakap nah very easy ya very easy oh marahnya kenapa dari tadi goreng-goreng mulu ya dia tuh udah mulai kok udah mulai kok udah jika tuman goreng aja gak masukin bumbu kayak apa kompornya tuh gak dinyalain sama dia yang penting asetnya aja ngerti gak sih kompor gue alami pakai batu nah itu diaduk pakai kurang lebih 5 sendok makan air 5 sendok makan air aku boleh ngaduknya pakai ini ya atau harus pakai 5 sendok lebih gampang lanjut pakai ini penambahannya guys diaduk aja om kurang lebih aja lah gak apa-apa it's okay oh iya kebetulan next ini sekarang awas-awas gue mau nyalain kekos gue ada repah-repah lain yaitu cengkeh cengkehnya cengkeh batangan gue ada taman lawang taman lawang bunga lawang gak gede dong ya taman lawang oke itu ada yang pakai rok bini gula gitu kan bunga lawang kemudian gua ada kepos lagi kepulaga jauhin deh om ini sampe tembuknya tembuknya tembuk tembuk kayu manis kayu manis satu sendok deh mana tadi sendok ini om bule sih pada prinsipnya gini ya guys ya guys ya guys 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 di sini now bukan di sana di depan lo ya cengkeh ya cengkeh pada intinya kalau boleh lo lo punya bumbu apa yang ada di rumah rempah apa yang punya rumah udah lo pakai aja it's okay gak usah terlalu pusing kalau ini yang mana gak usah gue sebenarnya di sini ada si kuas kuasnya tuh yang fresh gue mau petek aja hanya satu nih kebetulan gue lompasnya gue pakai lompas yang fresh emang lompas lupa deh ada sih bubunya ya kok gak hancur-hancur ya hancur tuh mungkin udah expire kali kiri sosisnya nih ya wow enak banget om kenapa ya udah jadi lihat parah ini apa sih lu rasanya pakai gula om jangan lupa om iya kok gak nanya sih kenapa gue mau bisa ngelur lempah iya kenapa sih kenapa ya kenapa ya om yang nanya soalnya dong om aku mau nanya kenapa sih ditemur lain kenapa ya jadi rempah-rempah ya kayak cengkeh terus kapulaga terus itu adalah rempah-rempah yang harus dipanasi dulu supaya aromanya tuh keluar karena lu kayak ngeluarkan si minyaknya yang jadi aroma terapi atsiri ya atsiri iya, iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya next iya, iya, iya ah ini sampai kurang belum udah, 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 udah udah, udah, udah dah, kita mari mari boleh masak oke loh, tadi itu belum masak ya belum oke deh sekarang apa lagi nih om kompornya masih nyala loh ini ya, kompornya sekarang 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 masak maaf ya oke oke pakan kiri ya oke so, sah kita mau oh, 4, sah kasih kurang lebih pakai ukuran mata aja juga ya kurang lebih 3 sampai 4 sendok pakan minyak di dalam repah loh oh, di dalam repah di dalam repahnya tadi berapa? 3 sampai 4 sendok pakan 1 sendok pakan tuh gini 1 1 2 2 2 3 4 4 deh 5 nah, itu 4 sendok pakan terus lu aduk ya ini 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 mpon-mpon ya om ya oh, bukan bawahnya kayak jambu katanya Giondes terus udah om ini yang luat sejati hmm, hmm 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 oke semuanya nih yes 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 oi si gue bumbu-bumbunya singkat banget nih gue cuma pakai oyster sauce kecap inggris kecap manu apa ini dong? ee ee sauce oyster sauce oh si booster first fry push fast fish sauce first fry push fast fish sauce oke oke sebelah oke hee gua ada asam kandis nah asam kandis itu memang banyak digunakan di di atas kandis banget ya kalau di sana langsung jawab kalau mau pakai enci nggak apa-apa juga itu guys udah selesai ah ini belinya dimana si Om yang baru ya omarka udah selesai loh iya, tampaknya eh, 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 eh ah, eh, eh, eh oh ini nggak terlihat cukup banget? udah, udah, udah udah, udah om, kau bersih mau bersih ga? bau minum ya, tapi belum om, kau udah jadi aja si Om apa itu? biasanya kalo bikin bule itu pake kelabak oh, itu ya hewan itu ya kelabak udah, ini kayak Harsha ini yang kayak Harsha kayak Iber kelabak kerja kelabak kamu udah lama nggak ke salon ya, Andes? kelabak boleh deh tuh gue batuk ini karena serpah oke, kelabak ini kalo lo ada boleh nggak diwakak apa-apa dia gunanya selain untuk aku dihentalkan si ehm oh tapi harus dihentikin gue ya? harus dihentikin gue ya? iya kan? ini bukan, ini batuk ini ya karena rempahnya tajam banget ini kebetulan gue ada kabat soalnya kabat harus dicembukkan ya? iya lu pak bukunya apa aja sih itu? bumbunya apa aja nih? kubunya tadi ada sweet powder ada kunyit ada apa itu? white pepper ginger jintan bawang merah bawang merah bawang putih onion terus abis itu gula manis eh gula nggak manis kayu manis eh kayu sama kayu manis kayu manis kayu manis kayu manis kayu coklat dia apa? kayu coklat terus hahaha terus ada lagi apa tadi ya Bo? eh garam gula yang pasti kumbar berica, kumbar terus yang disaprai bawang merah bawang merah udah tadi bawang merah yang disangrai yang disangrai kacelaga kanan lawang lempua oh iya tadi ya kanan lawang kumbar ya oke lain oh sama ini asam kandis kandis tar ini suraya yang nanya minyaknya kenapa dicampur di rempah-repah dulu obara apakah langsung dipajar tuh kenapa Sar? karena pengen aja obara coba tuh suraya dia bisa dibutuh eh salah ya gue bukan kan tadi gue udah bilang bahwa rempah-rempah dan buku kering itu cepet gosong ya makanya tadi dicampur air dan juga dicampur minyak supaya dia gak cepet gosong nanti jadi terjawab ya itu supaya gak cuciannya jatuh jatuh itu gak jatuh itu gak jatuh ini ini gak jatuh itu dia yaudahlah yaudahlah tadi pake tenderloin pake tenderloin cak kenapa? kita beli sosis di sosis kita disini pake tenderloin gak sempet beli daging sapi barje kan bisa daging yang lain des omarsnya udah jadi ya? des omarsnya udah jadi udah dong omarsnya udah jadi omarsnya gimana ya om oi iya dia cak 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 lu katanya bilang sosis teriyaki ya? sosis sosis apa sosis teriyaki teriyaki lu sosnya teriyakinya dari botol atau lu nyotoh dari resep gue done in 7 days barah super cook all ramadhan recipes and all of it dari yang lu dong penyotoh oh dari gue ya? makasih loh ya oke itu bukan peres kan? peres nawan sih gue batangnya keluar terus peres resep nah resep dibagi peres peres ini 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 om 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 nanti kita foto lagi ya om foto screenshot ya apanya iya jadi hasil lo terus nanti hasilnya om barah di screenshot dibanding-bandingin gitu di pt kemaren eh enggak takut kita enggak ini gue bawa bombaynya jadi lemes banget nih apa? bawa bombaynya kelepasan gimana sih bawa bombaynya lemes? halo bawa bombaynya di lemes om ha? ha? wc terong juga oh iya di lemes ya di lemes ya iya iya kalau pilih siapa oksy Alexander silahkan di google catatan info ya iya bener lo tau tau pasirnya gak ha? aku lebih suka yang main di lupus om tapi yang meninggalnya oh ilman ilman iya ilman 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 iya iya oh iya aku lebih suka siapa yang bisa gak nyoba? ini yang lebih miris ini adalah tentang rendang baby potato aku tambahin ke dalam ini baby potato nya gak diapapain dulu ya? udah dicuci cuci bersih gak usah digarmin atau apa hausnya? gak usah dan gak usah dikupas karena sebenarnya banyak gandungan apa mineral apa ya zat-zat yang bagus itu sudah dikulitnya bukan di dalam dagingnya oke kalau bisa dimakan ini 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 gila ini ditanya itu pertama kita setia di Kak Sarah masak rendang bukan rendang kita kita masak daging semur eh apa? bule 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 maksudnya tapi gue sih ngambil telur nih tapi rawit tapi itu dikul aja yang doain pedes ntar tinggal di fitos so aduh mantep banget tuh kita gak bisa coba ya ntar aja deh pokoknya ini Sobat Delta kalau misalnya ketinggalan ya jadi bisa kamu cek nanti hari Jumat kita akan on air ini ya sekarang terjadi ini hari Jumat jam 4 hari Jumat ntar ya ntar dong dulu ya nice pak saya udah keringat udah jadi loh kita udah udah jadi terus baik oh luar sini apa nih disitu ada mbak ada pertanyaan apa dari Sobat Delta Tom yes gue ada suara ini ada pertanyaan apa gue gak tau ini dibilang suara gue kecil banget gue juga bingung kenapa suaranya kecil terus kalau Miko kalau Miko itu siapa sih ABG yang di atas suaranya kurangnya makasih loh gue dibilang ABG ABG yang di atas dia maksudnya di layar atas kan namanya ABG oh abang-abang maksudnya ABG oh iya abang ya bener ABG Nasa iya 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 kayak nari ini scurri sih gulai kan kari yuk sempp iya jauh nanti kuningnya beratakan jadi jauh satu-satu lah aduh apa sih kabel itu telurnya ntar gak bisa telur bebek boleh gak sih ini telur penyu telur puyuh bisa kali ya guys ada family bisa diganti yang lain gak apa-apa om Marsha lain daging bisa diganti yang lain gak ayam boleh vegetarian atau? vegetarian lu bisa pake tepe lu bisa pake terong tapi jadi lemes ya lu masak sih lu banyak maksud gue ya bener aku kayak nangan ya bukan selopan nangan bersihin tau gak sih rempahnya tuh tajem banget lagi telurnya lebih dari 5 butir kak ya emang kenapa ya kita masih dihitung pas 5 ya kita loh gak ngitung kok terima kasih loh atas ekstensinya jadi lu bisa ganti pake telur puyuh boleh telur bias telur bias puyuh bias bias tau sih pak pak ini dapur yang tanya nih telurnya besar gue dengar ya dia gak dengar puyuh tuh 10 iya 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 ini udah minum udah 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 selesai sekarang tinggal api kecil lu masak sampe jam buka udah kecil ya lu masak sampe jam buka om iya ini kayaknya agak terlokong tol ya di dapur lian nanya lagi air kelapa ya guys yang baru masuk ini air kelapa biasanya masak dengan air kelapa enak tapi kalo pake yang biasa juga gak pas akan ampul eh boleh kalau kepalannya langsung bisa lu biar agar besar iya ini ada yang nanya lagi pake daun jeruk serai salam gak katanya kalo boleh sih enggak sih tapi kalo mau boleh tuh kalo mau boleh kalo mau boleh pada intinya lu boleh pake apa aja kita terserah lah masaknya juga digut banget sih enak ya ini oh iya iya siapa tren ya siapa tren ya dengan suaranya gones paling keras sih iya iya lah orang aku yang kesukur itu apa nih om ini adalah bubuk kabu ayam atau rawa sapi non msg bagai nya lu mau pake msg juga boleh lah aku kalo mandi pake msg loh putri licious iya betul tadi air yang dicampur ke bumbu itu air kelapa air kelapa air kelapa air kelapa muda apa tua apa muda muda banyak lagi umurnya sekarang air kelapa muda lebih mati tapi air kelapa tua di orang kelapa tua itu ya antara yang umurnya 67 sampai 78 tahun lah lu cari sana hahaha 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 udah itu udah beres itu udah 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 beres toh kita udah udah gampang gampang itu hahaha hahaha Gimana gue boleh juga gitu saat-saat aja Jadi kalian lihat dulu ya, jangan bikin mentai Oh iya Jangan bikin mentai jamutnya Oh maaf sih Oke Hei Ada daun bawang tadi Hari ini kita sama-sama ya piringnya putih semua Kenapa? Piringnya putih semua Oh lo belum cletting ya om? Eh udah ya Gapas Tomat cherry Gimana ini nempel semua liat tuh Coba liat om Om liat dong om, dapur lo om Oh iya Plettingnya kurang estetika gitu lho om Negro banget ya Om kasih hijau-hijau katanya Daun rumput yang ada di pekarangan lo Coba mencetar situ Oh gini Gue panasin dulu ya Kita ini di menit berapa sih sekarang? Tau deh Berapa menit? Gak keliatan gak sih? Gak keliatan Gak keliatan Gak keliatan Gak keliatan Gak keliatan Gak keliatan Ada yang mau ditanyain lagi Silahkan Kebetulan omnya Bilih microwave-an ya Silahkan aja langsung Coba Coba Praktekin dong chef Bikin mentai Eh Kamu harus lihat Instagram Nya Komen bara Ada ya om Itu masuk gak sih gitu? Ya di sharing gak ada Live Live Bikin mentai Tung Bukan Ada share ini ya Resetnya Gak tau Kita bisa gak sih Resetnya di share Gimana caranya ya? Kalau sharenya ada-ada Tinggal di DM Nge-direct message aja Oke Nanti linknya akan ada di Website gue at Baraskutu.com Nanti gue share Oke Untuk bikin mentai Dapur liah Hauce masakannya Hauce Ini Udah Lihat Kan linknya kalau mau nanti Terus Tenang aja Itu ovennya gak nyala Kesel Ini Ada si Awalisa Katanya bikin pengen lagi Puasa Sar Dia bikin lah kan Kan buat nanti Buka puasa Sar kasih liat om bara tuh Di belakang Itu ovennya Siapa itu? Itu om Dia punya oven baru Liatan gak sih om? Bar itu Bar Kok Open dari lu Oh Yang beli ya Iya Iya Itu bener itu kenyala kan? Lu disini Oh iya lah ya ampun Di dapur youtube gue Lu kemarin kesini ngejarah ya om ya? Iya betul Oh pantes Ini giliran gue yang ngejarah Iya Lu ambil Nanti kompornya om bara akan ada di gue Iya Siap Gue cuman bagi Ini untuk gue bagi Ini untuk gue bagi Itu udah di bagasinya Sarah Gue botos tadi om Bener Bener Ini orang kita bertiga loh ini Iya Selamat datang Lagi reuni nih Ya Gue lagi di rumah Sarah sama om bara lagi di rumahnya Oke Berarti ini Minggu depan ini kan daging om Daging Minggu depan rencananya apa yang mau dimasak om? Minggu depan rencananya gue akan mengolah sesuatu dengan ayam Ayam Aku Aku Oh kamu lagi Aku Ntar kasih tau ya om ya Siap Bu Maya masuk tuh Mbak Tante Maya dateng tuh Tante Maya Halo Tante Maya Dateng Ya ampun Kemana aja Eh hujan gak disana om? Disini hujan loh Oh disini udah gelap Cuman belum Belum Ini Kayaknya udah berbicara Oh disini gak hujan Emang gelap doang Gue aja yang halus Enggak bentar lagi Hujan Sarah Ini ada yang namanya nuansa jemuy ya om? Masuk dia Ya katanya ayam tua Atau ayam muda Besok Besok itu ayam muda Ayam muda ya Sekarang tanya umurnya Yang setengah bayang gak boleh Oke Udah jadi nih guys Sebenernya sih belum ya Oh belum Ini nanti nih Ini karena untuk kepentingan Live aja Di klating dulu Nanti masih balik lagi ke wajar Tau kenapa? Kenapa? Karena rempahnya tadi lupa masukkan Di akhir Jadi belum terlalu Sorry ya guys Eh ini ada Daud Marani om Hei? Daud Marani katanya Kalau ada Mbak Lastri Tentu seru Lastri itu siapa ya? Daud Itu namanya Mbak Astri Bukan Mbak Lastri Mbak Lastri Mbak Lastri Mbak Lastri Mbak Lastri Mbak Lastri Kita kenalan dulu sama Mbak Lastri ya nanti ya Baru dimasukin ya Mbak Lastri ya Tiga ya Mbak Lastri Mbak Lastri Terakhir tiga Oke bentar bentar Gimana caranya Mbak Lastri Screen Capture punya lo mana sih ini Biar Screen Capture yuk Telornya dua Kenapa harus dua om? Iya karena kepenuhan Oh iya Omnya kecil Oke 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 gimana ya secara Cara ini gini ya Gimana Screen Capture-nya Om Enggak lo bisa Screen Capture gak om? Kita Coba hardshipnya kayak apa? Oh itu Lo bisa gak Screen Capture-in? Gak usah deh di foto sama Saja Udah nih gua Weh itu bagus banget Aduh telornya pengen gua Iya Bar Oke Karena Karena kita gak bisa nyoba Kenapa? Buka puasa gue di rumah om? Kenapa? Kenapa? Kan besok lo diriliran lu ke tempat nyombara Ya Kok buka puasa? Buka puasa aja ke rumah lo gitu rasanya Dikirim aja om? Ya Kalo ingat Stay at home Stay at home Tuh Beli uran mulu Lu mampus marah Ini juga anak tongkrongan Hmm Nongkrongan Udi WC No no Nongkrong Ya 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 Kebanyakan ini Pedesan ya Oke deh Udah nih kita Udah kayaknya ya? Udah ya Udah ya Udah ya Udah ya Terima kasih gua Thank you sopa Delta Soalnya ini resepnya adalah Gule daging sapi Gua akan recap aja sangat cepet sekali Kita menggunakan disini adalah Daging sapi tenderloin Kenapa? Supaya lo gak usah masak berjam-jam Jadi kalo mau masak sekarang buat buka puasa nanti Usa Bahan-bahannya adalah Gua sih pake bahan tadi gua Masara pake bahannya Bumbu Bahan ayang kering Bawang merah Bawang putih Kita ada jinteng Kita ada ketumbar Kita ada kayu manis Kita ada jahe Kita ada kelabak Kita ada cengkeh Kita ada kapulaga Biji palanya lupa Hah? Biji pala lupa? Iya Ternyata bukan gue doang kak Iya deh Biji pala Biji pala Biji pala Udah deh Gua pokoknya kalo masak live-live gini Pasti gua ada yang lupa Wajar kok Wajar ya Ya dan ini lo masak cepet aja Karena pake tenderloin gampang ngukut Dan kalo lo mau bikin ga usah pusing Angkat aja rempah dan bumbu yang lo ada di rumah Lo pake aja yang itu udah It's fine Dah gitu aja Baik Oke 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 deh Sobat Delta Thank you Sobat Delta semuanya Selamat berbuka nanti ya Selamat berkuasa di kartu sekarang Bye Shaka Bye Shaka I'll see you Shaka Dadah Om Dadah See you next video Shaka Ya Hi Dadah Nah Ya Ya harus ini Harp Oke Sobat Delta Itu dia Makarena Ramadha Trena Ya Tadi gua bikin makanan yang cepet banget Biar ngaribet Itu sosis pake Bawang bombay Bawang putih Kecap manis Kecap Inggris Kecap Belanda Kecap Perancis Kecap Venezuela Gitu-gitu lah pokoknya Buat Sobat Delta minggu depan Kita akan ada lagi Makarena Ramadhan Trena Tapi yang Hari ini gak liat Tenang aja Hari Jumat esok Jam 4 Akan di rerun lagi Alright Sit Terima kasih ya Buat Sobat Delta yang udah ikutan Bye Daud Parani dari Papua Raditya Setia Dewa Terima kasih semuanya Mbak Linda Wewengkang Terima kasih Kak Kanik Tula Faktor Bu Anton terima kasih Ya